hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbal alamin saya ada kegiatan hari ini lagi jadi aku mau beresin rumah yang super super wow terutama untuk dapur aku sih teman-teman ini khusus untuk dapur dikarenakan semalaman itu habis ada acara kayak arisan ternyata mati lampu sampai jam berapa ya hidupnya kalau gak salah sampai jam 12 gitu ya yaudahlah aku udah ngantuk banget dan ini alhasil-hasilnya dapur aku super super wow sebenarnya untuk ngeberesin tadi itu kayak mager loh teman-teman bener kalau dapur kita itu berantakan dapur kita itu gak rapi gitu kan jadi rasanya itu kayak mau memulai itu ya Allah subhanallah rasanya itu harus mengumpulkan muti yang bagus banget untuk memulainya ini teman-teman jadi buat teman-teman semua jangan biarkan dapur kita itu berantakan yang berlebihan ya karena bisa memperburuk untuk mood kita gitu teman-teman nah ini tuh aku sebenarnya bingung mulai dari mana gitu ya kan teman-teman aku mulai dari sini yang sana juga kotor aku mulai dari sana yang sini kotor ya ya seperti itulah kalau semuanya kotor ya teman-teman dan disini aku mau buka-buka dulu untuk horden-horden aku dan sebelumnya seperti biasanya buat teman-teman semua yang baru berkunjung nih yang baru mampir ke channel aku aku cuokkan selamat datang aku ucapkan ya Allah aku ucapkan selamat datang ya dan mari berteman semoga teman-teman semua yang nonton video aku pertama kalinya langsung aja ya ke cantol sehingga teman-teman semua balik lagi dan balik lagi nonton video aku yang sangat sederhana ini dan boleh banget loh teman-teman untuk membantu mengembangkan jalan sederhana aku ini dengan cara menekan tombol like subscribe dan jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku nah lanjut dulu ke videonya jadi pokoknya intinya selamat datang aja ya buat teman-teman semua yang baru hadir yang baru nyimak video aku nah ini aku mau nyuci piring tapi aku nyicil banget teman-teman untuk nyuci piringnya aku mulai yang besar-besar dulu biar cepet abisnya gitu ya biar kelihatan berkurangnya itu banyak gitu ya yaudahlah ya disini aku mau mulai bismillahirrohmanirrohim aku mulai semoga cepat selesai disini aku kehabisan sabun ya teman-teman yaudahlah aku pakai sabun colek aja gitu ya sabun sanglet aku udah habis belum lupa aku mau ngebeli ya teman-teman jadi aku gak belanja bulanan teman-teman aku belum bisa belanja bulanan gitu ya kan teman-teman karena aku belum bisa belajar budgeting dan masih belajar gitu ya sekarang ini karena kemarin tuh ada yang nanya gitu bun bikinin budgeting dong ala-ala bunda gitu ya jadi mohon maaf banget teman-teman kalau aku belum bisa aku gak bisa share kepada teman-teman semua di rumah intinya kita tuh harus berhema dan kita harus mementingkan keperluan daripada maksudnya mementingkan kebutuhan daripada keinginan gitu teman-teman sekarang ini aku masih tahap kayak nabung satu hari tuh minimal 5.000 lah ya kalau ada juga lebih bisa 10.000 bisa 15.000 20.000 bahkan 50.000 sampai 100.000 itu pun kalau ada teman-teman pokoknya di budget minimal 5.000 nah kalau tuh kalau untuk 5.000 bisa dikalikan 30 hari gitu ya teman-teman 5 x 30 berapa hayo 30 x 5 aja udah 100 berapa teman-teman 150 ya aku tuh kalau hitung-hitungan matematika ya Allah super lemot banget 3 x 5 teman-teman iya bener 150 kan udah lumayan kan kalaupun dikalikan 1 tahun itu udah lumayan banget intinya harus sabar dan jangan dicongkel-congkel ya karena aku disini juga tahap belajar banget teman-teman aku disini selalu belajar gitu ya walaupun aku belum bisa gitu teman-teman kalaupun aku belum bisa untuk budgeting tapi aku berusaha untuk menabung gitu ya walaupun sekarang ini juga belum tahu hasilnya tapi masih tahap proses gitu ya doakan teman-teman semoga aku bisa ya pokoknya intinya selalu sabar dan sabar aja dan konsisten nah lanjut dulu ke videonya teman-teman ini tuh aku mau bilas-bilas tapi bilas-bilasnya aku taruh di bawah untuk embernya yang buat wadah bersihnya pokoknya ya Allah kalau cucian banyak dan tempatnya seperti ini bingung mau mulai dari mana tapi jangan bingung-bingung tapi maksudnya jangan bingung-bingung nanti kalau bingung gak dikerjain dan juga gak cepat selesai ya teman-teman siapa nih disini yang sama pernah gitu ya ngerasain seperti ini cucian banyak dapur super berantakan mau mulai dari mana kita bingung sampingan ya teman-teman sampingan sampai bingung gitu loh teman-teman maksudnya buat teman-teman semua yang ngedengerin suara daping aku ada kayak gimana gitu ya teman-teman teman-teman ini tuh bener banget aku sambil kipas anginan sambil kipasan teman-teman karena bener-bener di tempat aku dua hari ini bener-bener hardang pesan panas banget teman-teman dan pokoknya aku tuh super capek aku nyempet-nyempetin daping ini di sore hari karena ya waktu ini tuh deket-deket ini tuh sibuk banget lumayan sibuk lah teman-teman mana yang rewang kemudian juga mana yang latihan ada acara kayak pokoknya sosialisasi dengan orang gitu ya teman-teman sosialisasi dengan masyarakat intinya seperti itu masih punya apa kegiatan dunia nyata gitu ya ini juga nyata sih teman-teman tapi kan setidaknya gimana lah pokoknya bisa nilai sendiri gitu ya aku kadang-kadang juga gak semua kegiatan aku share gitu ya dan juga kalau aku sempat aku share tapi berusaha sehari minimal satu kalilah bisa ngebuat video lebih baik dua tiga empat gitu karena disini aku juga uploadnya satu hari itu bisa dua kali teman-teman pokoknya doain aku supaya aku bisa share kegiatan aku sehari dua kali gitu ya dan bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi mager-mageran yang lagi males-malesan semoga setelah nonton video aku ini yang sangat-sangat sederhana dan apa adanya intinya gak aku buat-buat teman-teman ya jadinya semoga bisa memotivasi dan menginspirasi amin amin ya robbal ini menurut pengalaman aku ya teman-teman jadi pengalaman aku itu menurut aku sih tetap aja konsisten upload video kemudian juga saling berkunjung ke sesama intinya kita aman aja teman-teman insyaallah kalau kita ada niat baik orang bisa menilai kok teman-teman bisa merasakan gimana ikhlas atau enggak nah kemarin juga ada yang bilang teman-teman aku tuh udah berapa lama gitu ya nge-youtubenya alhamdulillah teman-teman di bulan 7 kemarin aku udah tepat 1 tahun jadinya kayak udah lama ya ternyata lama juga tapi alhamdulillah aku hitung-hitung udah mendapatkan penghasilan ya lumayan lah ya teman-teman untuk bisa membantu keluarga gitu ya walaupun gak setiap bulannya udah gajian gitu ya karena yang lain ada kayak kerjasama seperti itu insyaallah membantu banget teman-teman pokoknya insyaallah lah Allah itu gak akan menukar rezeki kita yakinlah insyaallah rezeki udah ada jalannya masing-masing walaupun gak ada di dunia youtube ataupun per youtube-an ini mungkin teman-teman semua ada di jalan yang lain gitu seperti misalnya kayak dagang ataupun bisnis online lah ataupun apalah pokoknya jualan di rumah atau bagaimana ya teman-teman pokoknya udah ada jalannya masing-masing ikutin alurnya dan jalani aja gitu teman-teman pokoknya buat teman-teman semua sekarang ini yang lagi berkencipungan di dunia youtube gak salah banget teman-teman insyaallah deh kalau kita mempunyai niat baik kita berusaha dengan bersungguh-sungguh Allah itu tau gitu ya teman-teman pokoknya selalu aja berusaha tentunya jangan lupa ya untuk berdoa nah buat teman-teman semua sekarang juga yang lagi mencari dan berjuang untuk mencapai 1 ke dan 4 ke aku mengucapkan selamat kok selamat aku mengucapkan semangat 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 dan jangan pantang menyerah sebelum mendapatkan 1 ke dan 4 ke dan setelah itu setelah mendapatkan 1 ke dan 4 ke jangan pantang menyerah lagi untuk mencari dolar ada yang bilang loh teman-teman katanya mencari dolar itu lebih susah daripada mencari jam tayang kira-kira betul atau betul ya insyaallah rasakan sendiri bagaimana rasanya dan bagaimana nikmatnya mencari sebuah dolar teman-teman ya oke alhamdulillah sambil diajak ngobrol ini udah gak apa gak kerasa udah selesai kan teman-teman disini aku mau lap-lap semuanya dulu setelah ini tuh aku mau masak karena tadi tuh aku mau masak sekalian tapi kayak melihat dapurnya yang super berantek kan gak jadi ya teman-teman yaudahlah aku memutuskan untuk cuci piring semuanya dulu baru nanti ini aku mau bikin sarapan yang super simple aja yaitu nasi goreng ya jadi disini nanti aku mau bikin nasi goreng ala-ala aja karena ada sisa nasi sayang aja ya teman-teman mau dibuang gitu ya nasinya masih bagus juga karena habis dapet kayak gendurenan sih kalau orang disini 7 harian orang meninggal gitu ya kalau disini aku makan semua kok keluarga aku juga makan kalau dapat berkat seperti itu mungkin di tempat kalian juga ada yang yang kayak gak gak makan nasi gak makan jajanan tempat orang meninggal yang masih baru 7 hari 40 hari kayak gitu ya teman-teman kayak pantangan gitu tapi kalau untuk keluarga kami maksudnya untuk keluarga kami kecil ini untuk bapak aku disini juga gak makan gitu sama neneknya bukan neneknya sih buyutnya tapi kalau aku sih makan-makan aja teman-teman nah oke disini aku lanjut ya teman-teman untuk ulek-ulek bumbunya biasa ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, sama garam dikasih garam aja langsung aja aku ulek-ulek sebenernya sampai halus disini aku udah siapkan minyak ya teman-teman udah siapkan wajan yang aku kasih minyak maksudnya kemudian ditumis sampai harum dan jangan lupa untuk dimasukkan ikan eh daging yang udah aku suwir-suwir tadi ini aku campurin daging pokoknya sesuaikan aja selera ya teman-teman pokoknya bumbunya cuma simple aja dikasih micin jangan lupa ya teman-teman kalau bikin nasi goreng enak banget dikasih micin walaupun cuma sedikit aja ya teman-teman dan disini aku aduk-aduk sampai benar-benar merata dan sampai harum siapa nih disini juga yang pecinta nasi goreng kalau aku sih bukan pecinta sih tapi kayak penolong aja kalaupun di pagi hari bingung mau masak apa gitu ya jadi disini memanfaatkan nasi yang ada aja walaupun nasinya cuma sedikit ya ini tuh udah cukup sampai sebenarnya siang masih ada tapi kalau suami aku udah gak mau makan teman-teman yang makan aku aja gak apa-apa ya disini aku aduk-aduk sampai benar-benar merata dan jangan lupa untuk dicicipi rasanya dan kalau aku pun suka yang original aja ya teman-teman kalau suami aku pastinya suka dikasih kecap dan anak aku ini gak makan anak aku makan bakso aja ya teman-teman karena kemarin sore aku sempet bikin bakso tapi ya gitu gak aku rekod dan super riwah banget karena memang ada acara kayak yasinan bukan yasinan sih teman-teman kumpulan kayak arisan gitu ya yaudah ya gak apa-apa gak direkod sebenarnya kalau sesuatu itu kayak yang aku apa ya lakukan di rumah setiap hari gak kerekod itu rasanya kayak sayang gitu ya karena gak punya stock video tapi ya bagaimana lagi kalaupun itu gak memungkinkan keadaannya teman-teman dan disini aku mau ngambil dulu untuk rasa yang originalnya untuk suami aku nanti aku mau kasih kecap dan ini tuh benar-benar enak banget dimakan sama lalapan kayak mentimun kemudian aku ada jengkol muda wah mantep banget teman-teman ini tuh dimakan pas hangat-hangat dan disini aku juga lanjut untuk ngasih kecap aku cukupkan sampai disini dulu ya buat video aku kali ini semoga ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video selanjutnya aku mohon maaf apabila ada kesalahan yang aku sengaja maupun yang gak aku sengaja ya teman-teman pokoknya intinya mohon maaf sampai jumpa ya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dan dadah selamat menikmati selamat menikmati